. Guna memantau arus lalu lintas kendaraan yang memasuki kota dan kabupaten Ciamis, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, siagakan personil dan juga posko pemantau di beberapa titik, salah satunya di area X Jembatan Timbang, atau di depan Puskesmas Ciamis yang baru. Selain digunakan untuk memantau arus lalu lintas kendaraan yang melintas, posko tersebut bisa digunakan untuk res area atau tempat beristirahat bagi pengguna jalan yang sedang melaksanakan mudik menjelang Natal 2022, dan juga merayakan pergantian tahun baru 2023. Ada pun petugas yang disiagakan di posko X Jembatan Timbang, di Shuk Ciamis menyiagakan 10 personil, dari hasil pantauan petugas pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember tahun 2022, sedikitnya seribu kendaraan melintas dari arah Tasik Malaya menuju ke arah Ciamis kota per 3 jam sekali, baik itu kendaraan umum, kendaraan pribadi, kendaraan angkutan barang maupun motor. Untuk sendiri, posko itu ada di sini, di ex-Jembatan Timbang dulunya, sekarang saya Jembatan Puskas Mas, di Kabatan Janis. Untuk posko-posko di daerah, kita ada 7 posko, ada di Yulis Jelur Putih, ada di Singangkasi, di Pisaga, di Ngawali, di Parandas, dan di Asali, di daerah. Itu yang kami dirikan untuk menanggungkan berkontasi dalam masa antarung. Ini kami disuruh lebih mendekatkan kepada keselamatan para pengendara, mohon dipatuhi rapuh-rapuhnya agar perjalanan selamat dari berangkat sampai Jujuan, Jujuan-Jujuan sebaliknya, agar diperhatikan juga nyaman. Analisa Global TV Kabupaten Ciamis, Dodi Susandi, mengabarkan dari posko pemantauan Dinas Perhubungan Ciamis. Terima kasih telah menonton!